selamat menikmati ala ilaha ilallah wa ashadu anna mu'man abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah rekan-rekan PKS TV dimanapun anda berada selamat menyalinkan ibadah puasa semoga kita semua dilempahkan rahmat dan ampunannya dari Allah SWT di sisa Ramadan akhir ini di tahun 1443 hijriah saya Aji Ketua PIP PKS Keluarga Selatan pada kesempatan kultum kali ini ingin berbagi tentang bagaimana puasa di negeri Korea Selatan dan bagaimana puasa itu mampu mentransformasikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik kehidupan puasa di Korea Selatan secara umum kita minoritas karena tidak lebih dari 300 ribu orang muslim yang ada di Korea Selatan dimana total populasi Korea Selatan kurang lebih 50 juta orang sangat minoritas jumlahnya namun ala kuliah di tengah minoritas itu alhamdulillah kita ada beberapa masjid kurang lebih ada 80 masjid di seluruh Korea Selatan di masjid-masjid itulah para muslim melakukan kegiatan ibadahnya baik itu tarawih, buka puasa di masjid tersebut alhamdulillah termasuk saya saat ini di kota Busan alhamdulillah telah menjalankan ibadah puasa dan mampu kita berkumpul tarawih, buka persama dan bahkan ada yang sahur dan itikaf di masjid Al-Fatah di kota Busan di tengah kondisi minoritas itu juga kita insya Allah mampu mensolidkan para muslim yang ada di Korea Selatan atau juga di kota Busan seperti yang saya tinggal dan bagaimana kehidupan ibadah puasa sohm di kota Busan atau di Korea Selatan kita, kalau di Indonesia banyak acara TV atau banyak acara atau ada azan yang di masjid yang sangat dekat rumah jadi kita tahu waktu untuk berbuka tahu waktu untuk sahur itu sangat mudah sekali namun tidak di Korea karena kita tidak ada masjid sangat jauh dan juga kita hanya mengandalkan bagaimana teknologi atau seperti handphone atau timer maka kita baru tahu bagaimana kapan waktu berbuka kapan waktu saatnya subuh dan seterusnya itulah salah satu bagaimana kondisi beribadah di negeri minoritas muslim seperti Korea Selatan Alhamdulillah kita tetap semangat bagaimana menjalankan ibadah puasa dengan bersama keluarga dan bersama teman-teman yang ada di Korea Selatan insyaAllah selain itu juga saya ingin berbagi bagaimana puasa itu harusnya mampu mentransformasikan diri kita menjadi peribadi yang lebih baik karena pada azan-azan sifat transformasi itu telah Allah ciptakan sebagai fitrah kehidupan yang ada di dalam semesta sebagai sampel yaitu kupu-kupu bagaimana kupu-kupu berawal dari seekor ulat mungkin kita merasakan geli atau jijik namun ketika ulat tersebut telah pada masanya menjadi kepompong ketika menjadi kepompong maka ia berpuasa seperti kita maka kepompong itu tidak makan tidak minum dalam sekian waktu maka dia bermetamorfosa atau kita sebut bermetamorfosis menjadi kupu-kupu begitu pula kita maka kita sedang menjadi kepompong di bulan-bulan ini kita tidak makan tidak minum kita melatih diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT bagaimana kita terus mengenggorek diri kita untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT maka dari itu bagaimana Rasulullah katakan man soma ramadona imanan wahdisaban gufirullahu mataqodam mintambeh yaitu kalau kita berpuasa berbasis iman dan juga berharap pahalanya pada Allah SWT maka kita telah bertransformasi ya maka Allah semoga Allah ampuni dosa-dosa kita menjadi pribadi yang lebih baik dimana pribadi kita lebih sensitif atau peka terhadap sosial sekitar kita pribadi yang mampu lebih peka mampu terus membantu terhadap sesama pribadi yang belajar terus manus menjadi pribadi yang lebih baik baik itu belajar agama belajar di bidang masing-masing itulah bagaimana kita pribadi yang bertransformasi menjadi pribadi yang paripurna dan pribadi yang terus melayani sesama sebagaimana Partai Kehidupan Sejahtera sebagai partai yang ingin menjadi terdepan dalam melayani rakyat yaitu PKS dan rakyat itulah kultum singkat pada kali ini semoga bermanfaat khususnya bagi pribadi saya sendiri dan seluruh rekan-rekan PKS TV dimanapun anda berada semoga Allah dapatkan kita ampunan dan rahmatnya dan semoga kita meraih Laylatul Qadar di sisa Ramadan 1443 Hijrah kali ini InsyaAllah ya Ramadan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya